Intro Kemarin kau datang menemui aku Saat aku rapuh, saat aku layu Canda tawamu, tenangkan aku Yolanda Kau bawa cinta sebesar dunia Agar engkau tahu besarnya cintaku Apa kau tak merasa kau tak merabah Yolanda Aku menemumu di tempat biasa Ku harap kau datang menemui aku Jangan terlambat, ku harap cepat Yolanda Lelah hati ini mencari dirimu Lelah kaki ini untuk ku melangkah Untuk temui dirimu kasih Yolanda Kamu dimana, dengan siapa, semalam berbuat apa Kamu dimana, dengan siapa, disini aku merunggu dan bertanya Kamu dimana, dengan siapa, semalam berbuat apa Kamu dimana, dengan siapa, disini aku merunggu dan bertanya Selamat menemua Sampai jumpa Kamu dimana dengan siapa semalam berbuat apa Kamu dimana dengan siapa disini aku menunggumu dan bertanya-tanya Kamu dimana dengan siapa semalam berbuat apa Kamu dimana dengan siapa disini aku menunggumu dan bertanya-tanya Kamu dimana dengan siapa semalam berbuat apa Kamu dimana dengan siapa disini aku menunggumu dan bertanya-tanya Tunaik Show Hey jangan lupa saksikan Tunaik Lovers Ada kangen band reunion hanya di Tunaik Show Sampai jumpa Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai malam yang selalu sejauh terantuk Kita semua kembali lagi apa yang selesakan di layar kaca Sampai bersengan lamar terjadi studio Tunaik Show malam hari ini Tunaik menilai Ngedeketin Orang kameramen di tebak-tebak aja Oke baiklah selalu kita angkatkan untuk patuhi protokol kesehatan Mencuci tangan Memakai masker Dan menjauhi kerumunan Nah tadi kalian mengatakan nostalgia sama kangen band ya Eh kita udah masuk disini Desta Oh iya kita masuk ke MTVD Musik Televisi Vincent Desta Langsung kita ajak ngobrol aja lah tadi vokalisnya ya Kita ngajak ngobrol dulu si Andika Pratama ini ya Bukan Andika Pratama dong Oh ya capek juga ya Andika Mahesa Oh lu 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 pakai ini Jangan pakai punya lu dong Gimana sih pakai 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 Kita lagi dibuatin lagi dibuatin Duduk 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 sini duduk Bukan buatin teh manis Duduk 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 Yang panas disini Deket awal Sini dekat sini, Andika dekat Winnie Depu. Sini, sini, sini. Sini, sini. Lu dikerjain ya, Mas Di? Ya ampun, apa juga dikerjain lu, Ma. Lu mah takutan mulu kalau kesini. Dik, nanti kita akan bahas soal, gue inget banget terakhir kali lu kesini, kita ngejam bawain pesawat tempur. Waktu itu ngebahas kangen di belakang panggung ya. Lu bilang, udah, lagi enggak kan. Ih waktu itu. Iya lu bilang begitu. Iya. Ini emang bubar gua asli. Jangan, jangan. Nanti bubarnya setelah acara ini, jangan bubar dulu. Enggak, tapi malam hari ini gua senang banget gitu ngeliat temen-temen kangen band menurut gue. Hadir lagi bareng. Temen-temen kita juga ya kangen band ya, seangkatan enggak sih? Enggak lah, jauh. Udah dulu waktu pertama kali klavis tabung kedua, kangen band luar. Di Warner ya. Junior. Iya, iya, iya. Bapak-bapak senior saya. Dan banyak tuh Nate Lovers mungkin belum tahu kisah perjalanan Andika Pratama ini. Andika Mahesa ini menjadi seorang vokalis. Belum dilepas ini nanti. Mungkin banyak yang belum tahu ada hal-hal yang sesuatu yang ini banyak yang belum tahu ya. Kita sementara mengisi kekosongan Vincent sedang mencopot kaca, saya ngomong apa nih. Nih, ininya taruh lu makar muka. Vincent? Ya makasih ya. Orang kok. Bukan itunya dong, itunya. Bukan itunya, ininya nah. Lu pakenya begitu. Plastiknya copot dulu. Kan katanya operasi plastik. Asbest pak terakhir. Ini, ini dipakai lagi. Wah ini kacau nerang nih. Nih, kita mau ngomongin sesuatu yang banyak orang belum tahu ya. Waktu bayi, waktu Andika bayi ya. Kok bayi? Dulu sempat bayi juga ya. Orang mau dilepai langsung gede kan. Waktu bayi dua bulan nih Andika sempat dititipkan ke orang karena orang tua tidak mau mengurus Andika. Ini sedih nih. Sedih ya. Bener gak sih Dik? Enggak dititipin ke orang sih maksudnya ke adek bapak. Ini tahu dari siapa sih? Loh kita ada informan. Iya. Dari Dodi. Iya. Tapi gitu diurus santa maksudnya adek bokap. Oh. Karena kebetulan apa ayah sama bokap cerai. Oh oke. Ayah sama bokap cerai gimana sih? Iya iya. Ayah bokap lu sama laki-laki. Ya kalau gak gitu gak ada yang ketawa. Iya kan. Gak tapi bener maksudnya ibu sempat. Itu kena karena apa orang tua jijik atau gimana? Aduh gak ada. Bukan-bukan. Kenapa? Sebenernya orang tua geli ya. Jiji maka lebih ke geli aja. Karena orang tua pisah. Iya. Jadi lo dititipkan ke adek bokap. Iya. Jadi lo dari kecil dari umur dua bulan sampai besarlah ya. Iya. Berarti lo besar oleh tante lo ya. Tante-tante ya. Oke oke oke. Kita pindah kesana kita punya foto-foto untuk melengkapi ceritanya Andika. Sini Dik Erik. Foto apa nih? Poto gue bayi ada. Perasaan gue gak pernah dipoto. Bukan. Ini kita bangun suasana sesedih mungkin ya. Iya. Kalau bisa ya. Dik kita kan ngasih liat beberapa gambar dan kita minta lo menjelaskan ada apa. Lo jangan deket-deket gue langsung disitu. Sini. Udah. Nih ya. Ada apa. Wangi loh. Ini asal kalian tau ya Andika ya. Wangi. Wanginya. Bener loh wanginya. Kayak parfum-parfum yang di taksi tuh. Gua. Gua kira parfum-parfum orang kekuburan mas. Wangi wangi. Ini gambar gambar. Tapi kita ngeliat ada apa dengan foto ini ya yang pertama ya. Dia manggil gua S lagi. Nih. Cabai. Cabai. Kenapa Dik. Coba coba. Lo jelaskan. Ada apa dengan cabai. Kita tau. Sebenernya. Jadi. Dulu gua sempet ikut ibu tiri ya. Ibu sambungan bokap gitu. Nyuruh beli cabai ke pasar terus duitnya hilang. Karena gua takut. Baru pertama kali tinggal lah akhirnya gua nyolong cabai. Nyolong cabai? Nyolong cabai ketawan. Di uber-uber. Itu umur berapa Dik? Kelas 2 SD. Terus digebukin masa enggak? Enggak. Enggak? Enggak. Kenapa? Tangkep ditampol aja sekali. Loh. Efeknya sampai sekarang ya. Iya. Ini gua luar gua gini. Tapi beneran nyolong cabai Dik. Iya nyolong nyolong. Ngambil. Ya gimana duit gak ada. Pulang gak berani kan. Karena ibu juga baru ikut maksudnya kan. Tapi kenapa dari situ. Lu nyolong dan ketahuan. Sampai akhirnya lu berlanjut. Lu jualan cabai dengan ngambilin cabai yang ada di pasar. Iya kan. Jadi. Keesokan harinya. Karena. Lihat sini sini sini. Mana? Oh enggak. Ini jelasin ini gua. Oh iya. Tapi ngapain lu jelasin cabai ini. Kedepan aja. Kedepan aja. Mau keluarin. Mau gua contohin. Gak usah. Gak usah ya? Gak usah dong. Karena cara. Karena tinggalnya di pasar ya. Maksudnya. Kebetulan di sebuah pasar gintung. Ada. Temen-temen. Di Lampung ya? Semuanya di Lampung. Jadi mengutin cabai. Satu. Dua. Tiga. Gitu. Terus. Maka plastik bekas. Sobekin. Pinggir jalan dah. Jualin lagi. Gitu. Untuk menyambung hidup. Ya. Buat nyambung hidup. Ya terlepas dari itu. Tapi gua sangat-sangat menganggai. Usaha kerja keras lo. Untuk menyambung hidup sih. Luar biasa. Walaupun caranya salah. Ya kan. Tapi kan dia gak nyolong. Dia gak ngambilin jatoh-jatoh. Gak seorang. Gak tau misalnya. Guli-guli itu kan jatoh-jatoh. Kita rempungutin. Nah itu hat lo bukan? Ya mungkin. Yang balin kan. Gak mungkin. Dapat ngeinjek. Iya iya iya. Oke. Kita lihat headline juga berikutin ya. Ya maaf yang pernah di-einin. Pada headline nih. Kita baca. Gude. Apa masih hidup apa enggak? Nih. Dikenal jadi pacar settingan. Andika Maesa pernah dibayar hingga 100 juta. Ini Mas Parto ya? Bukan, bukan. Bukan. Bargo. Ini dia. Bargo. Dik. Dulu sempat ada pacar settingan. Akhirnya membayar Andika. Ya. Untuk menaikkan popularitas berarti? Ya. Oh. Gua juga gak tau untuk nakut-nakutin semut. Apa-apa. Gua juga gak tau. Lebih dari sekali Dik. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. Berarti lu dapet 500 juta. Lumayan. Berarti efeknya untuk pacaran sama lu tuh cukup menaikkan popularitas seseorang ya? Ya kadang buat nakutin kamar mandi juga kan boleh pak kecoa-coa. Lu selalu merendah begitu. Tau. Selalu merendah. Kenapa sih lu gak paca diri? Ya kan tergantung gitu loh. Dia naroknya dimana nempatinnya. Kalau nempatin di kamar mandi lumayan kecoa lari. Kan gitu. Kalau nempatinnya di sini ya. Mungkin orang settingan sering gak main ganteng-gantengan. Dia pulang tuh. Dia pulang tuh. Desa. Desa sini. Pintunya disana pintunya. Biar diajak lu. Bik tapi ini udah dikonfirmasi tadi sama tim. Gua tau gak boleh ditanyain. Tapi kita penasaran. Penasaran. Lu pernah baper gak sama pacar settingan? Enggak. Gak pernah. Enggak pernah? Enggak. Gua tau diri lah. Orang gua aja dibayar sama dia. Jadi untung dekerin dia minder lah. Tapi gak sempet itu yang gua pernah tau. Ya oke. Oke di. Enggak pernah. Enggak pernah ya. Enggak bahas. Udah gak usah dik dik ah. Enggak pernah. Enggak. Maaf ya nak. Enggak pernah ya. Enggak pernah. Jujur. 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 Kita sumpah pocong ya. Oke. Gila. Acar apa sih ini sebenernya? Untung-untung nih acaranya malem gitu. Jujur. Sumpah-sumpah pocongnya. Kita next aja ya. Next aja lah. Ada apa dengan foto ini? Nah. Beras. Beras. Tadi cabai sekarang beras. Sumbaku nih. Kalau beras bukannya masa kecil ini. Masa-masa 4 tahun yang lalu lah. Maksudnya bisnis beras. Oh baru aja. Oh punya bisnis beras. Ada pabrik beras? Bukan. Itu juga ngambilin beras-beras di jalan juga. Di sebelahnya lagi. Ngambil dari petani malah. Yang belum digiling kita ambil dari apa. Dari petani-petaninya beli. Terus kita inggilingnya. Terus kita jual. Produksi ini. Di mana ini? Di Lampung. Merak berasnya apa? Macem-macem. Tergantung pesanan misalnya. Ada yang mau pesen raja ini, raja itu. Kita tinggal karungnya tinggal kita brand aja. Oh kira kangen beras gitu. Karena kebanyakan makan kentang. Kan mungkin dia kangen beras gitu. Iya. Oke kalau gitu sekarang kita akan ngomongin musik. Ketularan ini nular nih. Ini mah lah. Ini mah parah Pak. Kita akan ngomongin musik sekarang. Kita ngomongin musik ya. Karena kan kangen band. Band. Jadi kan kita ngomongin musik ya. Pertama kali nyanyi itu Andika malah ngamen ya. Ya. Di mana ngamennya? Jadi di Lampung itu dulu. Kalau jaman gue kecil sih namanya pameran. Sekarang kan namanya lebih. Pameran? Ya pameran itu. Ya pameran gitu. Kayak orang-orang ada. Macem-macem permainan gitu. Ada yang dagang-dagang kok ngamen. Kalau sekarang namanya Lampung Fair lah gitu. Oke oke oke. Bawain apa dulu? Kalau ngamen? Bawain lagu Pance. Ya lagu-lagu. Eh nyanyiin satu lagu Pance yang masuk dulu apa? Yang pertama di dalam hidup ini. Yang lain, yang lain. Yang lain. Yang yang gue tau juga gitu loh ya Pance. Pernah lagi nyanyi belum keras. Sepanjang kita masih terus begini. Takkan pernah ada damai bersenandung. Eh Dik lu pernah les vokal gak sih? Enggak. Kenapa gak les sih? Ya itu lah gak ada doain pak. Lu gak masih pernah. Maksudnya kan untuk serius dalam dunia vokalis. Biasanya kan ada les suara. Ada dasarnya gitu. Ya alhamdulillah gak pernah. Dan ini belajar sendiri semuanya? Iya. Dan akhirnya jadi vokalis dan sukses ya. Alhamdulillah. Dan suaranya bagus menurut gue. Unik. Tahun 2004-2005 rilis lagu bareng Kangen Band. Dan langsung hits meledak dimana-mana. Alhamdulillah. Ya jawabnya apa sih? Gak ada. Gue juga gak butuh jawaban. Tapi. Tidak nyangka lah ya. Maksudnya. Anak-anak muda dari Lampung. Lu sedih segini ya. Yaudah. Yuk terusin. Lampung. Tidak nyanyi. Tidak nyanyi. Oke selain ini. Dodi ini berubah banget ya. Tampilannya ya. Kayak balon ya. Gede. Ngerambutnya dipotong. Dulunya kan terkenal rambutnya kan gitu kan. Ada Polem. Ada Bebe. Ada Izi. Ada Tama. Amar Dodi. Eh Pak Menteri. Bukan rilis pertama. Bukan. Rilis pertama. Bukan. Setelah ini kita akan ngobrol tentang perjalanan Kangen Band. Sampai sekarang bisa kumpul lagi. Jadi tetap di Tunay Show.